Halo sedelur, hari ini aku mau ngasih update-an tentang ini nih, si Limbat, ini Limbata yang aku beli di Ginan Aquatic dengan harga Rp65.000, ini jenisnya Limbata Labu ya, ini bisa kalian lihat ya, wow rimnya tebal dan merah nih cuman sayangnya nih belum mau plering-plering ya, masih kecil kayak gini, ini ukurannya masih 10 kayaknya nih ini masih 10-an ini kayaknya ini aku push cacing terus ya, selama ini aku push cacing, kalau pagi, kalau malam itu aku kasihnya pellet ini maksi ya, nih pelletnya ini, maksi, nah biar rimnya itu tetap merah dan warna birunya itu bisa keluar karena Limbata ini kan perpaduan warna biru dan merah ya di dorsalnya, kalau badannya sih bagusan hitam ya nah ini dia masih mojok terus dia, gak berani dia, gak tau deh kenapa ini ya, ini ikan aku yang paling susah dari pertama beli untuk mentalnya jadi nah aku udah ngikutin saran-saran yang dikasih di komentar tuh yang aku bikin konten, ada yang komen katanya akuariumnya kegedean kemarin, karena kemarin tuh pakai akuariumnya si ini nih, si RSWS kemarin katanya kegedean, yaudah aku ganti kecil segini dan juga katanya airnya itu kebanyakan, jadi diturunin dikit lah nah aku kasih airnya segini deh sekarang eh tapi tetap aja nih, udah kurang lebih 3 bulan lah, ternyata belum settle-settle juga dianya belum berani dianya kalau ketemu orang padahal udah aku pakai metode yang sama untuk ke semua ikan canaku yang ada disini ya udah aku kasih metode, kalau baru beli tuh biasa aku puasain 3 hari kan puasa 3 hari, terus tanknya aku gelapin, tutupin semua, biar dia itu nyaman dulu dengan tanknya ternyata udah 3 bulan pun belum berani-berani sama sekali nah masih takut tuh jadi makanya aku progressnya buat naikin ukurannya dulu deh biar dia itu agak gedean gitu, agak beranian gitu waktu aku beli sih ukurannya 6-7 masih kecil banget tuh 6-7 sekarang udah 10 cm kayaknya nih ada nih 9-10 lah ini 3 bulan aku keep udah nambah ukuran karena aku push terus pakai cacing ya kalau mau bagus lagi sih ininya akuariumnya tanknya aku ganti sih harusnya ya yang agak gedean biar dia itu tumbuhnya itu lebih cepat karena emang kalau mau mainin size atau ukuran ikan itu kalian harus pakai tanknya yang lebih besar gitu kalau untuk cana maru itu tank kecil biar dia itu kecil tua nah jadi tergantung kalian kalau ngejar ukuran ya sebisa mungkin ya gedein aja tanknya paling aku nanti bakal tuker lagi deh biar dia ini cepat gede tapi ini sih udah ada perkembangan sih dibandingkan yang dulu banget kalau dulu banget tuh sama sekali dia ngumpet terus nah ini bisa kalian lihat ya rimnya itu masih teges ya masih kecil-kecil tapi udah tinggi rimnya tinggal diprogress lagi sih ini untuk dorsalnya tuh udah hitam ya karena emang tuh tinggal badannya aja sih ini kurang hitam karena dia kayaknya stress ini setiap hari aku kasih pakan itu doang sih cacing merah pagi sore malamnya kasih itu maksi dikit aja karena ngejar ukuran ya bukan ngejar keindahan kalau keindahan aku biasanya pakenya udang nah sama ini juga lagi diprogress nih stewartri 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 ini bener-bener bahan progresan nanti kita akan update lagi ya fokus utama kita ini nih kenapa dia itu belum mau mau aku main-mainin gimana kalau dia ini masih mojok terus kan jadi susah paling nggak kalau mau dimainin itu ikan harus kayak gini nih nah ngangkat tuh berani ngangkat lah badannya kalau ini aja masih dipojok terus jadinya takutan ini aja stewartri aku ini masih takutan nih tapi dia udah berani lah untuk kesana kemari ini tuh kan masih takutan tuh dia ini paling nanti aku tuker aja deh ininya apa namanya tanknya biar nggak ini banget nggak kecil banget biar dia agak leluasa kali ya nah paling itu aja sih untuk update-an 3 bulan ini ikan cana yang aku beli di ginan akuatik ini CBN ya ini limbata launya ini CBN bukan WC ya jadi harusnya sih sebenarnya lebih cepet lah adaptasinya tapi ini udah 3 bulan masih mojok aja tuh gimana sih caranya gitu buat kalian yang punya tips and trick ketik ya di komen siapa tau kan bisa aku terapkan dan berhasil gitu yaudah sampai disini dulu untuk perkembangan 3 bulan cana limbata lau yang aku beli di ginan akuatik